Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Desa Balikampang, RT6 RW2, Kecamatan Selomerto, Wonosobo. Insiden tersebut menewaskan seorang pria bernama Yasin, 42 tahun, karena lumpuh dan tidak bisa menyelamatkan diri, sehingga ia terbakar hidup-hidup. Dikutip dari Tribun News, dari informasi yang diperoleh pada Rabu 2 Maret 2022 dini hari, korban ponisi mendengar suara aneh dan langsung bangun dari tidurnya. Dia pun langsung keluar dari kamarnya untuk mengetahui kondisi rumahnya. Sementara di kamar lain ada anaknya Yasin yang melihat ada api yang sudah menjelar besar di kamar tidurnya. Anaknya itu menderita lumpuh sehingga tak mampu berjalan. Yasin diketahui sudah menderita kelumpuhan selama bertahun-tahun. Karena kondisinya itu, Yasin tak biasa menyelamatkan diri. Tubuhnya terperangkap di tengah kobaran api. Ponisi yang panik seketika keluar rumah untuk mencari pertolongan. Warga pun bahu-membahu membantu ponisi memadamkan api yang berkobar. Sekirap pukul 2 waktu Indonesia Barat, api baru dapat dipadamkan sepenuhnya oleh damkar dan dibantu dengan warga sekitar. Namun saat dievakuasi, nyawa Yasin sudah tidak tertolong dengan tubuhnya yang sudah hangus terbakar. Rumah ponisi pun yang berukuran 6x9 meter persegi rusak berat. Kerugian materi yang dialami ponisi sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!